Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya sedang merebus daun kemis kucing yang sudah kering sebenarnya hari ini kita akan membahas tentang kemis kucing sedikit penggunaannya juga bagaimana cara meramunnya supaya bisa kita manfaatkan baik ini saya merebus mikan banyak daun karena akan saya pergunakan untuk beberapa hari selama tiga hari mungkin biasanya saya minum pagi dan malam untuk kemudian saya simpan dulu di lemah es karena kalau tidak disimpan di lemah es cuma bukan satu hari biasanya sudah tidak enak atau berubah oke teman-teman semua ini yang namanya daun kumis kucing terhadap dua buah yang satu kumis kucing yang masih hijau masih segar yang satu juga masih tapi seperti itu sudah dikeringkan seperti ini sebenarnya sama saja kegunaannya namun kalau yang sudah keringkan akan tahan lama dan juga mudah untuk pemprosesannya tinggal dimasukkan dalam air panas nanti sudah langsung bisa diminum dan kalau yang hijau seperti ini kita harus merced dan kita juga harus mempunyai pohonnya tetapi kalau saya lebih menyukai yang masih segar seperti ini kalau kita dulu mempercayai bahwa kumis kucing ini sangat berhasil untuk beberapa hal seperti infeksi dari memobati infeksi, pelurang kemi, juga mungkin karpatuk ginjal dan sejenisnya ada beberapa penelitian tapi coba nanti kita akan melihat kalau penelitian itu sudah oke atau belum tapi itulah local wisdom yang kita punya ya ini kita sediakan dua gelas air panas kita coba hasilnya seperti apa ini kita pakai dapur yang kering dulu masukkan kering seperti teh nanti kita lihat asetnya bagaimana kemudian yang masih segar 7 buah kita masukkan juga kita lihat warna dan rasa perbedaannya nanti kita lihat seperti ini satu gelas saja sehingga airnya harus mendidih ya kita tuang kita aduk dia harus cepat larut kita kering dulu yang larut kemudian kita coba juga yang masih segar itu 7 buah ya kita lihat apa yang mana kita biarkan sekitar ya 5-10 menit mungkin ya kita lihat setelah 10 menit sudah terlihat perbedaannya apabila yang 7 daun tadi berwarna kehijauan kemudian yang kemudian yang 12-21 dan sebagainya tapi kalau saya kalau yang masih belum terbiasa memiliki ini saya menggunakan 7 dululah dan tidak terlalu pahit selamat menikmati bisa kita ketemu lagi di lain waktu kami jati-jati wakawis dan mohon amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih